Baik, terima kasih Mas Andri. Saya mencoba menyapa dulu Mbak Ika Dewi Maharani mengenai motivasi tadi Mbak. Katanya teman-teman di tim relawan ini, motivasinya kebanyakan karena rasa kemanusiaan. Saya dengar Mbak Ika adalah satu-satunya supir ambulan. The only ambulance driver. Nah, ini cukup unik juga ini. Apa sih motivasi Mbak pengen jadi supir ambulan itu apa Mbak? Kira-kira tolong jelaskan Mbak. Jadi awalnya kan untuk relawan dibutuhkan perawat ambulan. Nah, saya dengan kehalihan yang saya miliki, saya bisa menyetir, saya basic perawat. Jadi pas saya untuk panggilan hati karena kewajiban saya, jadi saya harus melayani. Karena di Jakarta kan angka COVID-19 makin meninggi, makin meningkat. Jadi saya panggilan hati tetap melayani, tetap dengan kemampuan yang saya punya, saya harus melayani. Jadi latar belakangnya medis dulu Mbak ya? Iya, medis saya perawat. Tapi bisa nyetir? Bisa. Makanya jadi supir ambulan. Iya, karena dibutuhkan di bidang ambulan. Banyak ambulan dari AGD 118 itu mereka kurang untuk orangnya. Nah, jadi kita di bawah naungan BNPB menyiapkan ambulan khusus untuk COVID-19 begitu. Nah, saya dengar Mbak Ika ini tergabung dalam Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Pencana Indonesia Mbak ya? Iya, siap. Base-nya di Surabaya? Iya, saya kuliah di Surabaya tapi saya asal dari Maluku Utara. Asal dari Maluku Utara? Iya. Sekarang membantu di Jakarta. Iya. Nah, untuk hidup sehari-hari dari mana nih Mbak? Kalau kita difasilitasi untuk mes, makan, semua kita dijamin. Yang memfasilitasi dari? Dari BNPB. Dari BNPB. Iya, siap. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari dari BNPB. Iya, terus bekerja sama dengan saya ditempatin di Rumah Sakit UI. Jadi untuk Rumah Sakit UI memfasilitasi saya juga. Selama bertugas sebagai relawan driver ambulan ini, pengalaman-pengalaman apa yang kira-kira bisa Mbak share kepada kita? Yang unik apa kira-kira Mbak? Tolong bisa. Selama, ini kan pertama kali pengalaman dari saya. Kita tahunya kan kalau di ruangan, di rumah sakit pegang pasien, seperti itu. Untuk ambulan baru pertama kali di dalam hidup saya. Tapi ya gitu, ternyata di ambulan tidak semudah yang kita bayangin. Kita sudah membunyikan sirina, tapi kadang orang-orang di sekitar kita tidak peka untuk memberi jalan buat kita. Karena kita mengangkut pasien. Jadi ya, untung ada orang yang dengan kesadaran memberikan jalan. Jadi kita tetap dengan cepat membawa pasien ke tempat yang dirujuk, seperti itu. Apa, tidak ada rasa takut Mbak? Takut terpapar atau tertular gitu? Karena kan kadang-kadang ambulan juga membawa orang meninggal gitu Mbak. Tidak ada rasa takut sebagai seorang perempuan Mbak? Karena ini sudah kewajiban saya, tapi saya tetap rasa takut ada pasti. Cuma ini harus kita lihat lagi, ini adalah tugas bagi kita sebagai rilawan medis. Kita harus menangani pasien dari awal sampai akhir, pasien itu kita harus tanganin. Harapannya apa Mbak Ika ke depan ini untuk penanganan COVID-19 dari Mbak Ika secara pribadi? Harapannya kita sebagai rilawan, kita sudah mengusahakan yang terbaik. Harapannya agar COVID-19 bencana ini dapat segera berakhir. Dengan kita mengabdikan diri sebagai rilawan, kita harap penanggulangannya ini semakin cepat, jadi bencana ini cepat akan berakhir. Baik, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih.